PEMILIK RENTAL MOBIL Sembari mencari keberadaan pelaku, polisi merazia keberadaan sejumlah sepeda motor dan mobil yang dokumen kepemilikannya tidak jelas alias bodong. Benar saja, beberapa rumah di kawasan Soekolilo terdapat mobil dan sepeda motor bodong. Bahkan, petugas mendapati rumah warga yang dijadikan showroom. Saat dicek dokumen suratnya, banyak yang tidak sama dengan identitas asli kendaraan. Ini adalah salah satu rumah warga di mana diketahui terdapat sejumlah mobil dengan kondisi surat-surat yang tidak jelas. Dan oleh pemilik rumah disebutkan kalau mobil-mobil ini barang hutangan atau barang gadaian yang dijaminkan oleh pemiliknya karena berhutang kepada si pemilik rumah. Namun, setelah diperiksa oleh petugas, mobil-mobil ini memang identitasnya tidak sama atau nomor rangka, maupun nomor mesinnya berbeda. Bahkan ada yang nomor rangka, nomor mesinnya tidak sama dengan STNK yang dimiliki. Di tempat terpisah, petugas juga mengamankan sejumlah sepeda motor tanpa plat nomor dan dokumen yang sedang dipakai dan disimpan warga di dalam rumah. Kami pun tadi telah melakukan upaya penindakan terhadap beberapa unit roda 2 dan roda 6. Berhasil kita amankan 33 unit sepeda motor dan 6 unit kendaraan roda 4. Usai kejadian amuk masa yang menewaskan seorang bos rental asal Jakarta karena diteriaki maling oleh warga, kawasan kecamatan Sukolilo, Pati belakangan ini terus disebut oleh masyarakat sebagai zona kriminal. Kawasan ini dianggap tempat paling aman bagi mobil dan motor hasil kejahatan yang selama ini jarang tersentuh aparat. Damar Sinuko, Pati, Jawa Tengah